Mencari Berita Benih yang berumur 30 ribu tahun setelah sekian lama akhirnya berbunga Hei, kalian berdua sedang menonton apa? Coba dengar itu Bu, katanya benih dari zaman dahulu berbunga Bunga Benih yang ditemukan membeku di dalam tanah ya, menakjub kan? Lalu kabarnya sang penjelajah Tuan Piko-Piko mengelilingi Pulau Challenge dengan menggunakan sepeda Wah, hebat sekali Dan aku jadi bersemangat Benar sekali, kalau kalian nonton berita menarik di TV, hari kalian akan lebih menyenangkan Aku juga ingin menemukan sesuatu yang seru Seru Kira-kira berita menyenangkan seperti apa ya yang ada di sekitar Simajiro? Baiklah, aku juga akan menemukan berita yang menarik Aku juga selu Ingin mencari bersama-sama ya? Ada tidak ya, berita yang seru dan menarik Kakak, selu Hei Ha? Sulatnya banyak, selu Tapi itu cuma kotak surat biasa Kakak, selu Hei Yang bulat-bulat, selu Ini cuma bibit bunga morning glory Selu Dengar ya Hana Aku sedang mencari hal menarik yang bisa jadi berita Simajiro Kamu sedang apa? Sepertinya kamu sedang mencari sesuatu Sebenarnya Kedengarannya seru juga Aku juga mau ikut mencari berita besar Iya sih, tapi Kakak, lihat Silu Coba kamu lihat deh Hana menganggap semuanya menyenangkan Barisan semut kan bukan hal yang aneh ya Tapi ini hebat loh Kamu benar Aku penasaran sampai mana mereka jalan Kakak, selu Wah, Hana Bahaya kalau tiba-tiba lari seperti itu Wah, melantakan Melantakan? Apa itu? Itu tidak terlihat seperti ranting pohon Slepi Apa? Kamu coba lihat dong Baiklah, baik Simajiro Ini terbuat dari gantungan loh Ini kawat Wah, kenapa gantungan ada di tempat seperti itu? Kakak, lebih seru Eh, jangan pergi Hei, tunggu aku Padahal aku ingin mencari berita yang menarik Hana bisa menemukan hal-hal aneh begini ya Aku benar-benar ingin tahu lebih banyak soal gantungan itu Iya, aku juga Wah, bulir-bulir Bulir-bulir Hei, ini kan Bukankah ini beras? Tapi kenapa ada di sini? Oh Mungkin dari keluarga Niki ada yang menjatuhkannya Simajiro, Flappy Ada apa? Begini, kami menemukan beras bercecaran di tempat seperti ini Aneh ya, seandainya terjatuh pasti tidak tercecar dengan rapi Niki Hah? Itu apa? Kenapa ada beras? Perhatikan saja ya Hah? Anda bulung Menyenangkan ya melihat itu Ya, apa Nenek yang menaruh beras itu? Karena kalau ada yang lewat, mereka akan terbang karena kaget Jadi Nenek lihat dengan tenang dari sini Oh, begitu Jadi beras itu makanannya para burung Hana senang melihatnya Iya ya, Hana Entah kenapa jadi bersemangat Wah, kalian sedang apa? Hei, Mimilin Berita menyenangkan? Wah, kedengarannya seru Tapi tiap kali aku mencari berita Hana selalu saja menemukan sesuatu yang aneh Hana adalah penemu yang handal Hana, handal Semua itu karena memperhatikan lingkungan sekitar Baiklah, aku juga Waduh Tapi, bahaya kalau kamu berjalan tidak lihat ke depan Ya, kamu benar Kalau di jalan yang sering dilewati, kita akan berjalan tanpa memikirkan apa-apa Tapi kalau kita perhatikan, banyak hal yang menarik Hah, lihat itu Oh Ibu memberitahu Kalau orang-orangan sawah ada di sana sejak aku masih bayi Orang-orangan sawah itu sudah bekerja keras ya Loh, sarung tangannya tidak ada sebelah Tapi sekarang kan panas, jadi tidak apa-apa kan Oh iya, ada barang yang ingin aku perlihatkan ke kalian Apa itu? Agak aneh ya Itu kan gantungan Burung gagak Oh, itu si kuro Hitam Hati-hati, dia itu burung gagak yang nakal Jadi dia yang membawa gantungan baju ke sana Tapi, aku heran kenapa Katanya, disini adalah rumah dia Eh, jadi itu adalah rumahnya burung gagak Rumah burung gagak Tapi, bukankah berbahaya membuat rumah dari gantungan baju? Oh, aku tanya dulu ya Kok, kuak-kuak Oh, ia bilang berisik pergi sana Ya, bagaimana lagi? Namanya juga kuro Tapi, entah bagaimana jadi bersemangat Sarung tangan Menyenangkan Seru sekali bisa memecahkan misteri Iya ya, aku harap kita menemukan misteri lebih banyak lagi Sarung tangannya Kenapa sarung tangannya? Karena tadi terjatuh, aku menaruhnya disini Hah, aneh ya Terlalu panas untuk sarung tangan Mana kotor lagi Aku rasa kita punya misteri lagi Tunggu, jangan-jangan sarung tangan ini Wah, ini dia Mungkin tertiup angin Atau mungkin si kura yang mengambilnya Syukurlah kita menemukannya Untung, kita menemukannya Orang-orang ansawanya senyum Jadi, kalian sudah dapat berita yang menarik? Hmm, kami menemukan banyak Hari ini kami menemukan sarung tangan orang-orang ansawanya yang hilang itu Banyak sekali misteri di kota ini Kalau kita cari, kita akan menemukan lebih banyak hal yang lebih menarik ya Flappy juga mau terus mencari Berita seperti apa ya yang besok kita temukan?